Gadis-gadis elemental dibawa ke dalam sel mereka. Ayo masuk dan berhenti menangis. Menggampu sekali. Wow, kasurku membuatku merasa seperti di luar hutan. Ternyata di sini lumayan juga. Kalau tempat tidurnya seperti ini, dekorasinya juga bagus sekali. Aku suka. Setidaknya mereka tahu seleraku. Aku terima ini. Nah, setidaknya gadis-gadis elemental punya kasur yang nyaman. Nona-nona, kalian pergi teman sel baru. Ini Ursula. Masuklah. Perut hamil gadis-gadis itu terlihat lezat. Aku ingin mencekik perut mereka dengan tentaklku. Dimulai dari gadis air ini. Izinkan aku menyentuh perutmu. Menjauhlah. Tunggu. Apakah itu spons? Aku punya ide brilian. Aku akan berubah menjadi air dan melesap ke dalam spons. Hai, aku di sini. Jangan sentuh aku. Aku tahu. Aku akan menyiupmu menjauh. Jangan berani coba-coba. Lepaskan tentaklmu dariku atau aku akan menggorengnya. Tentakl goreng. Ini renyah sekali. Keluarkan aku dari sini. Tolong aku. Wow, gadis-gadis menikmati minuman fanta mereka sendiri. Oh tidak. Kantung kemiku penuh. Petugas. Mereka semua ingin ke toilet pada saat yang bersamaan. Baiklah, ikuti aku ke toilet. Abaikan tanda itu. Toilet ini baik-baik saja. Coba aku lihat sendiri. Toilet ini menjijikan. Ada kotoran di mana-mana dan penyiramannya tak berfungsi. Aku tak mau menggunakan ini. Iuh. Tidak, terima kasih. Tidak, lupakan saja. Tak ada toilet lain selain ini. Kami mau toilet yang bersih. Tunggu. Apakah itu kantong plastik? Aku tahu. Gunakan kantong plastik ini sebagai sarung tangan. Ambil sedikit debu. Kemudian balik kantong plastik. Untuk meletakkan debu di dalamnya. Permisi, aku mau lewat. Dia sedang apa? Akanku letakkan kantong plastik di toilet dan menggunakannya sebagai toilet. Sudah jadi. Halo, sedikit privasi? Terserah lah. Ayo kita keluar dari sini. Haa, leganya. Akhirnya semua fanta itu keluar dari tubuhku. Sekarang keluarkan kantong plastik ini. Dan biarkan petugas membuangnya. Ini dia petugas. Yang benar saja. Giliranku. Mereka semua memutuskan untuk menggunakan toilet kantong plastik juga. Tak ada lagi privasi ketika buang air sudah tak tertahankan lagi. Harusku apakan semua ini. Buang juga punyaku. Terima kasih petugas. Sampai jumpa. Astaga. Kaki itu terlihat pengenmaskan. Dia mengelupas parah. Bau apa ini? Aku mau muntah. Kakimu benar-benar membusuk. Menjijikan sekali. Kakinya harus segera kita bakar. Aku akan memanggil beberapa bola api. Hah? Jangan bakar dia. Kalian merusak kesenanganku. Kamu bisa membakar tanaman ini saja. Dia sasaran yang bagus. Dengan senang hati. Tanamannya berubah menjadi arang. Mari kita lihat. Menurut kalian, apa arang ini bisa digunakan untuk menggosok kakinya? Kita bisa menghancurkan arang dalam mangkuk. Aku akan melakukannya. Aku akan membuat hujan untuk mengisi mangkuk. Sekarang, gunakan tusuk es krim untuk mencampurkan arang dalam air. Ini bukan camilan. Maaf. Sekarang arangnya sudah menjadi masker. Kita bisa mengoleskannya ke kaki gadis udara. Oleskan secara lembut di seluruh kaki seperti ini. Biarkan meresap sebentar. Kemudian kita kiki semuanya. Kotorannya banyak sekali. Ayo kita selesaikan ini sekarang. Jangan lupa untuk menghapus sisanya dengan tisu. Kerja yang bagus. Tos. Baiklah. Kita tim yang baik. Jangan sentuh aku. Aku bisa mengurus diriku sendiri. Aku tidak percaya. Dokter ini tidur selama sesi USG-ku. Ini akan membuatmu bangun. Wah, panas sekali. Maaf. Ayo kita mulai USG-mu. Coba kita lihat. Hai, Mama. Hai, Sayang. Aku ingin minum saus pada hari ini. Oh, bayi ini mengeluarkan api. Jenggot-ku terbakar. Tolong. Keluarin wanita hamil ini dari sini. Kayak yang bagus. Dia merusak jenggot-ku. Hai, dokter. Sekarang giliranku. Aku siap melihat bayiku. Mari kita mulai. Lihat. Aku berenang. Kamu terlihat keren, Sayang. Dokter, bayiku punya kejutan untukmu. Listo air. Berhenti menembakku. Ah, perantakan sekali. Keluarkan dia dari sini. Oh, tidak. Udara dan tanah bertengkar gara-gara antriannya. Aku menang. Tolong melakukan USG-ku, dokter. Wow, kamu membuatku kaget. Oke, ayo kita lihat. Awan itu pasti nyaman. Dia tidur dengan sangat tenang. Giliranku. Cepat dan minggirlah dari tempat tidur. Aku siap melihat bayiku. Ada yang tumbuh dari tanah. Wow, apa yang terjadi? Hai, mama. Oh, sayangku. Baiklah, sudah cukup. Kembali ke sel kalian. Aku tak butuh kotak-kotak ini lagi. Sebaiknya aku buang. Nah, gadis-gadis ini berencana mengubah kotak-kotak ini. Menjadi tempat tidur bayi. Aku tak sabar ingin membuat tempat tidur bayi. Tambahkan beberapa daun untuk tempat tidurnya. Dan beberapa bunga sebagai dekorasi. Selesai. Aku jadi tak sabar. Ayo kita lihat. Plastik. Ini bisa menjadi spray yang bagus di dalam kotak. Hmm, apalagi? Oh, tentu saja. Tambahkan beberapa kerang di sekitarnya. Terlihat bagus. Selanjutnya, tambahkan sedikit air. Tambahkan bunga dan bebek kecil. Seperti kolam ini. Aku sudah punya ide dekorasi untuk tempat tidur bayiku. Mulai dengan mengembungkan balon. Kemudian letakkan balonnya di samping sebagai dekorasi. Masih ada yang kurang. Aku butuh bulu dari pantalnya. Tempat tidur bayiku akan terlihat seperti mengampang di awan. Dia akan menyukai ini. Waktunya dekorasi. Bagus. Kotak ini punya kertas aluminium. Gunakan ini sebagai spray dan lapisi kotaknya dengan kertas aluminium juga. Oh, tidak. Aku mau bersin. Sempurna. Aku punya lendir batu bara. Aku akan bersin lagi agar batu baranya semakin banyak. Aku rasa ini sudah cukup. Aku jadi tak sabar menunggu bayiku. Mereka semua sudah membuat tempat tidur untuk anak-anak mereka. Sepertinya mereka siap untuk melahirkan. Waktunya makan siang. Para gadis tak punya pilihan selain makan yang sudah disajikan. Astaga. Sepertinya mereka diberi bubur hama. Semua gadis kesal dengan makanannya. Aku tak bisa makan ini. Ini sangat menjijikan. Aku tahu. Tambahkan sedikit saus cabai. Agar rasanya lebih pedas. Hah? Habis? Kalau begitu, Tambahkan cabai asli di atasnya. Makananku sudah siap. Saatnya mencicipi. Hmm. Dia mengubah makanannya. Aku juga harus tambahkan sesuatu agar makanan ini jadi lebih baik. Aku punya ide. Ambil semuanya. Lalu peras ke dalam gelas. Aku cuma butuh susu. Sempurna. Setidaknya ini bisa kuminum. Ini dia, tegukan pertama. Nyam, nyam, nyam. Bagaimana denganku? Ayo berpikirlah. Aku punya ide. Aku akan menyiup bau pusukmu. Kamu menyiup makananmu ke arahku. Kamu membuatku marah. Semuanya tetap tenang. Oh tidak. Mereka mulai bertengkar. Hah? Apa? Aku hanya ingin menikmati makananku. Rasanya enak sekali. Apakah dia makan panah? Ayo keluar dari sini. Jangan menilai sebelum mencobanya. Akhir ketubanku pecah. Aku juga. Aku juga. Aku juga. Mereka semua akan melahirkan di saat yang bersamaan. Jangan khawatir. Dokter sudah datang. Ini akan menjadi hari yang sibuk untukku. Wow, ricin sekali. Oke, mulailah mengejang. Aduh, bayimu terlalu panas. Aku harus berpikir. Aha, aku punya sarung tangan. Sekarang bayimu tak bisa membakarku. Saatnya mengeluarkan kue dari oven. Dia sudah lahir. Oh, bayiku. Berikan padaku. Lihat matanya yang menyala-nyala. Bantu aku. Cepatlah. Aku tak tahan lagi. Bernafaslah dalam-dalam. Sekarang dorong. Aku bisa melakukan ini. Gadis udara bernafas terlalu keras. Dan dia meniup dokternya. Aku perlu pegangan. Sepertinya bayimu sudah lahir. Halo, saya. Selanjutnya, bantu aku. Dorong. Wah, sepertinya aku menarik pohon keluar. Apa kamu mengejang? Aku akan memotong cabangnya saja. Tidak, bayiku. Jangan khawatir. Itu cuma tali busarnya. Ya, baik-baik saja. Baiklah. Waktunya mengejan. Oke. Ups. Maaf. Aku butuh kecamatan renang kali ini. Baiklah. Ayo kita lanjutkan. Kepalanya sudah terlihat. Ini dia. Halo, sayang. Wah. Aku sudah selesai. Aku mau keluar. Tolong. Aku sangat lelah. Oh tidak. Semua bayi menangis bersamaan. Hah? Bayiku. Ada apa? Tolong aku. Kami butuh bantuan. Aku di sini. Ada apa, nona-nona? Mereka membutuhkan bantuan untuk menenangkan para bayi. Sepertinya pupuknya harus diganti. Astaga. Batu bara yang banyak. Aku harus menutup hidungku. Aku harus keluarkan batu baranya satu persatu. Bayi api selesai. Selanjutnya bayi udara. Tak ada kotoran. Bagus sekali. Tambahkan bedak untuk menenangkan kulitnya. Astaga. Ketutnya besar sekali. Lebih baik aku menutupnya sebelum dia mengeluarkan tornado. Baiklah. Sekarang giliran bayi tanah. Ayo lihat. Apakah itu belala? Ini membuatku muang. Ayo buang semuanya dan gunakan kembali popoknya. Bagus. Dia berhenti menangis. Selanjutnya aku. Popoknya harus diganti juga. Jadi aku harus siap-siap. Aku tahu. Dia mengecingiku. Aku ingin berhenti dari pekerjaan ini. Bayiku yang malam. Mama di sini. Masuk ke dalam selmu. Parasit darah. Aduh. Agresif banget. Tidak takut. Bodo ah. Di mana tempat tidurku? Aku akan tidur di tempat mana saja yang gue temukan duluan. Tempat tidur ini begitu nyaman dan lembut. Aku bisa terbiasa dengan ini. Waktunya tidur. Keluar dari tempat tidur itu. Gadis miskin. Erilkaya telah membayar untuk tidur di situ. Wow. Ikan. Bisa belu camilan. Suruh dia pergi. Nyuh. Vompir alergi terhadap garam, bukan? Aku akan menuangkan garam di sekitar kita. Kamu tidak bisa menyentuh kami lagi. Aduh. Lagi? Aduh. Kamu hampir melukai bayiku. Kami hanya ingin makan. Haha. Kasian, vampir. Rasakan pasipir. Tidur ah. Nyaman sekali. Elsa si kaya selangit ada di sini dengan pelayannya. Oh lah. Ingin sekali. Ambil semua berlian ini. Rasakan aku mendapatkan tempat tidur terbaik. Semuanya milikmu. Pindah. Ini tempat tidurku sekarang. Hidup kerajaan. Foto keluarga Elsa harus dipajang di dinding. Bagus. Turun, gadis miskin. Ini adalah tempat tidurku sekarang. Akhirnya, aku perlu meregangkan siripku. Oh man. Meja sambingku penuh dengan kotoran. Ada skop? Aku bisa menggali sedikit. Apa yang sedang digali oleh si vampir? Ketemu. Peti mati. Ada kerangka di dalamnya. Terima kasih telah meminjamkan peti matiku. Wah. Nah, ini adalah tempat tidur yang nyaman bagi seorang vampir. Si miskin, si kaya, dan si kaya selangit. Semuanya hamil dalam satu sel penjara. Ini bakalan berakhir buruk. Perutku sakit. Apa yang terjadi? Oh tidak. Ketupanku pecah. Aku segera melahirkan. Oh tidak. Seperti ada sesuatu di perutku juga. Ketupanku pecah. Oh, bingsan. Kedua wanita itu sudah gila. Oh tidak. Aku juga. Ketupanku juga pecah. Persterakan di lantai. Oh tidak. Aku juga mau pingsan. Tiga wanita hamil siap melahirkan. Tetapi hanya ada satu dokter. Saya datang. Saya di sini. Aku di sini. Siapa yang harus pergi terlebih dahulu? Saya. Saya akan membayar banyak. Tidak. Saya dulu. Saya akan memberi Anda sekop terpenuh uang. Dah. Aku tak mungkin menolak itu. Baiklah. Berbaringlah dan mulai mendorong. Dorong. Dorong. Bayi lelaki-elaki Anda di sini. Wow. Dia terasa dingin. Pangeran es kecilku. Lucu-lucu. Ah. Dia membukukan jari aku. Sepertinya kita tidak mendapatkan sambutan yang hangat. Giliranku. Cepat. Aku datang. Aku datang. Berikan aku uangnya dulu. Baiklah. Ayo. Dorong. 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 Aku berusaha sebaik-baiknya. Sidupnya kelihatan. Wow. Anak ikan yang gelisah. Oh wow wow. Bayi mau menamparku. Bayi mau menamparku. Bayi ku. Kamu wangi laut. Tolong. Saya di sini. Mari kita lihat. Keluar keluar. Apa ini? Jiji. Dorong. Aku mendorong. Rasanya sakit. Sudah dapat. Itu taring. Dia menggigitku. Oh. Kamu gadis kecil yang tajam. Leherku. Sepertinya saya kehilangan banyak darah. Tampaknya dokter tidak bisa mengatasi semua kekacauan itu. Paling tidak para ibu akhirnya bersama bayi-bayi mereka. Yeay. Aduh. Aduh. Tolong Pak Sipin. Apa yang salah? Lihatlah kakiku. Bengkat dan mengelupa semua. Eww. Jiji. Saya tidak bisa membantu Anda. Tolong. Saya akan memberikan berlian besar jika Anda mau. Berlian? Tahu tidak. Sepertinya kita bisa melakukan sesuatu untuk kakimu. Alat kusok kaki. Tinggal mengoleskan gusat terlebih dahulu pada bulu-bulu itu. Sekarang celupkan kakimu yang mulia. Wow. Rasanya enak. Kita belum selesai. Kuturan ekstra itu harus dilepaskan. Sekarang keringkan di atas mat tajam untuk pijatan. Aku merasa jauh lebih baik sekarang. Nah, Anda bisa keluar dari sini. Berlian ini asli, kan? Wow. Uang untukmu. Apa yang kamu inginkan? Tolong hilangkan selulit di perutku. Ah, tidak masalah. Biar saya pikirkan caranya. Aha, saya butuh daun lidah buaya itu. Akhirnya, ada makanan. Hah? Di mana makananku? Kebalikan makananku. Tak ada waktu yang lebih baik untuk mencari alami. Tuangkan gel daun lidah buaya ke dalam sebuah wadah. Buat lebih baik dengan kliter. Putri Duyung menyukai barang berkilau. Sekarang campurkan semuanya. Celupkan beberapa dengan jari Anda. Dan usapkan di seluruh stretch mark. Saksikanlah saat di mana kajaiban terjadi. Wow, selulitku menghilang. Anda adalah seorang jenius. Terima kasih, petugas. Dengan ini aku bisa membeli mobil. Tolong. Saya juga ingin membersihkan kaki. Ini bengkak dan mengelupas. Lihat. Maaf, saya tidak bisa menghibur orang yang tak punya uang. Kasar sekali. Aku tahu. Alat pelepas bulu bisa berfungsi sebagai pengelupas kulit. Akan terus digulung di seluruh kakiku. Sampai semua kulit mengelupas hilang. Ah, begitu halus. Lus. Hah? Paku? Aku juga butuh itu. Paku dan palu? Apa yang direncanakan? Pepan paku untuk memijat kakiku. Ah, ini yang nomanya santai. Nampaknya para gadis memiliki teman sel penjara baru. Dia adalah Mommy Longlegs. Ada apa dengan tatapan kalian? Aku merasa tak diinginkan di sini. Tunggu. Perut hamil? Aku ingin menyentuhnya. Berhenti menyentuhku. Kamu sangat menjengkel, kan? Mau berlian untuk pergi dari sini? Wow. Mungkin angin dingin akan mendorongmu pergi. Aduh. Oh, berlian. Aku akan menjadi sangat kaya. Hah? Perut hamil lagi? Ambil uang ini dan pergi. Tidak. Aku baik-baik saja. Ambil uangnya. Aduh. Gadis-gadis ini begitu kuat. Apakah itu? Wow. Perut hamil di mana-mana. Jauhkan tanganmu dariku. Aku tahu. Perut monster. Aku keluar dari sini. Petugas. Bawa saya ke sel baru. Penakut? Rasain. Tangan nakal. Kamu paling tidak ingin menabrak sudut dengan perutmu. Aduh. Tolong aku. Mama. Mama mengantuk kepalaku. Wah. Sakit. Aku mendengar keadaan darurat. Oh tidak. Wanita hamil menangis. Ini buruk. Aku menabrak perutku di sudut tajam itu. Itu berbahaya. Saya bisa membantumu. Tapi saya minta dibayar. Bagaimana dengan berlian besar yang berkilau? Aduh. Kamu menjatuhkannya ke jari kakiku. Saya akan segera kembali. Apa itu? Penjaga sudut. Mereka ditempatkan di setiap sudut tajam perabotanmu. Wow. Itu tak terasa sakit lagi saat aku menabraknya. Bagaimana denganku? Aku khawatir tentang sudut-sudut tajam di sekitar tempatku. Berlian. Ambil uang ini dan bantu saya juga. Saya tentu tak bisa menolak. Wow. Uang yang banyak. Jangan khawatir. Apa yang saya siapkan pasti sepada dengan harganya. Pop Itz bertema samudera. Launder akan ditempatkan di meja kerjamu. Dan Mr. Turtle di tempat tidurmu. Terima kasih, Pak Sipir. Saya merasa sangat aman sekarang. Aku sangat tidak nyaman. Aduh. Tutupan baru saja menutupi kepalaku. Ini akan memberiku benjolan yang tidak endang. Hah? Apa ini kotak tersembunyi? Wow. Banyak sekali barang keren. Potongan pelampung stick dan bubble wrap. Ya. Aku akan membungkus seluruh peti matiku dengan bubble wrap. Dan menaruh pelampung stick di tepiannya. Taruhan aku tidak akan mendapatkan benjolan sekarang. Ah. Begitu nyaman. Saatnya bagi gadis-gadis hamil kita untuk mandi. Waktunya mandi, ladies. Siapa yang akan pergi duluan? Aku, kekayaanku selangit. Jadi aku mandi duluan. Betup mewah ini sepenuhnya milikmu. Bagus. Apakah giliranku akhirnya? Eeh, gadis miskin. Hahaha. Galap renang bertema laut ini milikmu. Hewan laut favoritku ada di dinding. Baiklah. Aku bisa pergi sekarang. Oke. Saatnya untuk menggosok bersih perutku. Aduh. Spons ini begitu kasar. Itu sakit. Waktunya menghabiskan sepeser untuk spons yang lebih baik. Bagus. Aku akan meletakkan alat gosok ini di dinding agar bisa membersihkan perutku dengan benar. Ah, itu jauh lebih baik. Aku akan membuat alat mandi busa dengan alat ini. Uji suhu airnya. Aduh, panas-panas. Aku butuh bantuan. Aku membawakan ember es. Bagus. Tuangkan semuanya ke dalam bak mandi. Wow, cukup dingin untuk membuat kabut. Yeay, dinginnya persis seperti yang kusukai. Terima kasih, Ola. Sampai jumpa nanti. Akhirnya, mandi es, aku datang. Oh, iya. Aku suka suhu yang membukukan ini. Aku bahkan bisa meregangkan kakiku. Beg mandi ini sempurna. Untukmu, kamu bisa mandi di beg mandi ini di sini. Bagaimana aku bisa muat di sini? Pergi dan beli sedikit privasi. Sepertinya aku harus membungkok agar bisa muat di sini. Spons itu begitu kasar. Itulah mandimu. Mandi miskin untuk gadis miskin. Kalian semua membuatku kesal. Itu saja. Oh-oh, vampire itu tidak berbuat baik. Kita lihat siapa yang akan tertawa sekarang. Aku akan mengisi kepala pancuran mandinya dengan berwarna makanan hitam. Seperti itu saja. Aku akan notakan kepala pancuran kembali sekarang. Waktunya untuk berkumur. La-la-la. Hah? Kenapa airnya kotor? Oh, Tuhan. Itu putul darah. Hanya darah palsu? Gadis-gadis ini perlu belajar cara bersenang-senang. Ya, saat dia menuangkan darah palsu ke dalam beg mandi Elsa, rentun dia sedang tidur. Sekaranglah kesempatanku untuk menambahkan permen mata. Ayo lihat apakah dia bisa menyembuhikan ketakutannya. Hah? Ambil aku dari beg mandi pedara ini. Tolong! Sekarang siapa yang bersenang-senang di beg mandi? Oh tidak, aku minum terlalu banyak darah. Aku perlu buang air kecil. Cepat! Oh tidak, terlalu banyak jus. Aku mau buang air kecil. Semua es itu memeras kandung kemiku. Waktunya ke toilet. Oh oh, gadis-gadis itu semua butuh toilet sekaligus. Tenanglah ibu-ibu. Oh, letutmu gemetar. Kami semua butuh toilet. Baik, saya akan mengizinkan Anda ke toilet. Oh, tunggu. Satu persatu. Tunggu. Baiklah. Hanya satu orang yang bisa menggunakan satu toilet. Silakan. Ini lebih mirip tempat sampah daripada toilet. Ih, saya tidak bisa buang air kecil di sini. Berlian raksasa ini milikmu. Jadi Anda membawaku ke toilet yang bersih. Oh, sini nyonya. Bagus. Semuanya berwarna biru dan sangat dingin di sini. Terima kasih. Berlian itu milikmu. Oh, akhirnya. Rasanya lega. Giliranku selanjutnya. Saya akan memberimu seribu dolar. Wow, begitu banyak uang. Toilet Anda di sini. Terima kasih. Wow. Toilet bertembal laut. Dengan kuda laut dan ubur-ubur. Serasa berada di bawah laut. Oh, lega. Ini toiletmu. Aku ingin toilet yang bersih. Toilet yang bersih? Anda harus membayar. Saya tidak punya pilihan. Saya akan menghipnotismu. Anda akan tertidur. Aku masih punya keterampilan hipnotisku. Akhirnya. Apakah toilet ini terlihat familiar? Yang benar? Kamu membuang kotoran di atasku? Iyuh. Emak emas dan menjalani USG. Saya duluan. Saya akan memberimu uang yang banyak. Oh, ya. Aduh. Belian semimbalikmu. Saya harus duluan. Tentu saja saya harus memilih belian. Lah, uang ini tak berguna, kan? Baiklah. Mari kita lihat bagaimana keadaan bayimu. Saya akan meletakkan alat ini di pertanda sekarang. Hah? Lahir membeku. Alatnya juga membeku. Ups. Harus bisa lepas. Anda hampir membekukan tanganku. Bagaimana kita bisa membuat ini bekerja? Aku tahu. Saya akan memakai sarung tangan untuk melindungi dari dingin. Dan saya akan menggunakan pengering panas untuk mengeringkan esnya. Panasnya bekerja. Ada bayimu. Hai, Mom. Putri esku. Ayo bermain bola salju. Tangkap ini. Aduh. Cesaran tepat. Ada es di wajahku. Terima kasih handuknya. Tunggu. Uang tunai. Baiklah. Gadis kaya selanjutnya. Sudah waktunya. Wow. Aku akan menjadi sangat kaya. Baiklah. Bari kita mulai prosedurnya. Ini dia. Mama. Lihat aku mengambang. Ikan kecilku. Semprotan air begitu menyenangkan. Mengapa mereka terus mengukul wajahku? Ups. Maaf. Dia suka air. Saya berikutnya. Kamu hanya punya satu dolar. Tidak mungkin. Baiklah. Saya akan melakukan USG untukmu. Tak perlu menggigitku. Ini membuatku gugup. Bayimu terlihat agak menakutkan. Oh, batu-batu ku yang berharga. Lihat, Mami. Aku bisa menggigit kepala boneka ini. Geliranmu, dok. Apa? Hanya belajar dari yang terbaik. Kiriman. Ini begitu berat. Aku akan kembali mengambilnya nanti. Apa di dalam kotak itu? Apakah itu untukku? Kotak besar, katamu? Oh, Tuhan. Itu Olaf. Aku di sini untuk mengunggapkan jenis kelamin bayimu. Apakah itu laki-laki atau perempuan? Aku sangat bersemangat. Olaf, aku perlu membentuk ledakan besar S untuk meletuskan balon. Dan, Fart. Biru, yang berarti itu seorang anak laki-laki. Giliranku, aku akan membayar kamu untuk mengunggapkan jenis kelamin bayiku. Mari kita lihat berapa ini. Tunggu sebentar. Ini balonmu. Sempurna. Senang berbisnis denganmu, manusia salju. Aku akan meletuskan balon dengan gunting. Hujan orb air merah muda. Anak cewek. Aku akan memiliki seorang putri. Aku tidak sabar untuk bertemu dengan putri duyungku yang kecil. Pekerjaanku di sini sudah selesai. Saatnya mengeluarkan kotak ini. Tunggu sebentar. Dia belum mengunggapkan jenis kelamin anakku. Giliranku. Tomo. Saya tidak dibayar cukup untuk ini. Tetapi oke. Saya akan menyisikan kotaknya dulu. Saya tiapkan balon untukmu. Tunggu sebentar. Saya punya ide yang lebih baik. Gunakan tentut saja. Udara tetap udara. Tadah. Balon mengunggap jenis kelamin anakmu yang berbeda. Terima kasih. Ini sesuai dengan seleraku. Saya akan menggunakan gugut ajam untuk meletuskannya. Iuh. Keluarkan kelelawar ini dari rambutku. Kita diserang. Pergi. Kelelawar jelek. Shush. Hah? Anak cewek? Aku ingin anak laki-laki. Dokter datang untuk melakukan ultrasonografi. Periksa aku dulu. Dengan uang sebanyak itu. Baiklah. Aku mau duluan. Akanku berikan semua koin emas ini. Emas lebih baik daripada uang. Putri Pitch akan dipersa duluan kalau begitu. Kurang ajar. Aku akan jadi kayak Raya. Baiklah. Ayo mulai ultrasonografinya. Coba kita lihat. Ini aku, Bayu Mario. Wahoo. Oh, dia sangat mengemaskan. Apa dia baru saja melompat? Sekarang giliranku. Cepat. Aku tak bisa membiarkan uang menunggu. Ayo. Sebelum dimulai, beri uangnya dulu. Seribu dolar. Kita sudah siap. Ayo mulai ultrasonografinya. Aku ingin memposting foto selfieku di Instagram. Anakin cantik seperti ibunya. Dia terlihat sangat sehat dan kaya. Hah? Aku akan bayar satu koin. Hanya satu koin? Itu tak cukup. Oh-oh. Kamu membuat Wednesday marah. Hah? Mana alatnya? Ting mencuri alatnya untuk Wednesday. Akanku lakukan sendiri. Siapa yang butuh dokter kalau kamu bisa melakukannya sendiri? Kerja bagus, Ting. Ayo lihat bayiku. Permisi. Kamu tak membayar untuk menggunakan alatnya. Wow. Apa kamu mencoba menyakiti ibuku? Aku cuma butuh alat ultrasonografinya itu. Dah. Sudah jelas dia memang bayi Wednesday. Ini makananmu. Bubur hama. Makan saja. Rasanya cukup unik, ya. Kukira Wednesday suka laba-laba. Iuh. Barbie juga dapat bubur hama. Iuh. Ambil uang ini dan memberikan makanan yang enak. Baiklah. Mau sandwich sosis? Hmm. Akhirnya, makanan yang enak. Aku pergi dulu. Sangat tidak adil. Tentu saja, Pete juga dapat bubur hama yang sama. Iuh. Ini sebatang emas. Berikan aku makanan yang lezat. Pizza? Lezat. Hah? Kok dia bisa dapat pizza? Aku juga mau. Aku tak punya pizza lagi. Tapi aku punya krim kocok. Kurasa krim kocok dan sosis tak cocok digabungkan. Tapi tak masalah selama Barbie senang. Aku juga mau yang manis-manis. Ini dia, sepotong kue. Ini bisa jadi topping yang enak untuk pecahmu. Tak terlihat enak. Aku tak mau kue. Krim kocok juga tak enak. Aku tak peduli. Makan saja. Astaga. Nikmati saja makananmu. Memiliki perut hamil besar bisa membuat sulit tidur. Cukup. Aku akan meminta bantuan. Tolong aku. Apakah itu unicorn? Itu gag. Aku membawakanmu pelampung. Aku tak menyangka kamu ada di sini. Kamu bawa apa untukku? Hah? Untuk kamu pelampung ini? Turun dulu dari tempat tidur. Lalu akanku beritahu. Berbaringlah di atas pelampung. Masukkan perutmu ke lubangnya. Baiklah. Seperti ini. Wow. Ini sangat nyaman. Sudah kubilang. Kamu juga punya unicorn untuk dipeluk. Kamu pacar terbaik. Selamat tidur. Masalah sekali. Sekarang puc merasa sedikit cemburu. Andai saja. Wow. Halo. Ini aku. Wow. Mario. Aku bawakan sesuatu. Wow. Apakah itu bantal perut? Aku suka. Sangat nyaman. Pergi dulu. Menyenangkan kan? Perutnya beristirahat dengan nyaman di atas bantal. Semuanya bersik sekali. Sebaiknya ketutup saja. Oh-oh. Perutnya mengganjau. Ting. Mau apa Ting dengan pisau? Apa dia akan memotong perut Wednesday? Hah? Oh, syukurlah. Dia cuma melubangi penutupnya agar perut Wednesday bisa masuk. Ting memang ringan tangan. Kebanyakan minum jus akibatnya adalah... Kandung kemi yang penuh. Oh, sial. Aku mau pipis. Polisi. Kesini. Tolong antar aku ke toilet. Toilet ya? Tak masalah. Ayo. Aku juga mau pipis. Aku duluan. Wah. Ada tangan. Aku juga mau ke toilet. Ambil ini. Aku duluan. Ambil emasnya. Pastinya polisi memilih emas. Ini namanya prioritas. Cepatlah. Waktumu lima menit. What? Peach tak akan mau memakai toilet yang kotor ini. Eww. Monster macam apa yang tinggal di sini? Bawa aku ke kamar mandi yang sangat mewah. Silahkan di sebelah sini. Silahkan di sebelah sini. Semuanya terbuat dari emas. Seperti yang kamu sukai. Sempurna. Akhirnya sungguh melegakan. Stop. Baik. Selanjutnya. Aku, aku. Aku punya uang. Maaf. Yang kaya harus duluan. Masuklah. Aku tak mau pakai toilet yang kotor ini. Bayaran ekstra. Ikuti aku. Kamu bisa menggunakan toilet ini. Hei. Pergi dari sini. Ada orang di dalamnya. Ups. Cabar ruang di sebelahnya. Wow. Semuanya serba pink. Toilet ini dibuat khusus untukku. Sangat melegakan. Keren. Ada tisu toilet bergambar uang. Giliranku kapan? Wah. Kamu mengejutkanku. Tunggu sebentar. Bagaimana kamu bisa keluar? Hah? Dimana kunci-kunciku? Kamu memang cerdik, Teng. Kembalikan itu. Ayo. Kuantar ke toiletmu. Ini dia. Apa? Tidak mungkin. Wednesday menawarkan satu koin. Tapi tentu saja itu tak cukup untuk si polisi. Ku beli kaos kakimu kalau begitu. Kaos kakiku. Apa yang akan dia lakukan dengan kaos kaki itu? Oh. Aku tahu. Kaos kaki bisa digunakan sebagai pelapis dudukan toilet. Dan ini lebih hangat. Setelah digunakan, langsung kirim ke penatu saja. Waktunya mandi. Pastinya yang paling kaya mandi duluan. Terserah lah. Bek mandinya pasti jelek. Bek mandi mewah untukmu, Putri Peach. Bagus sekali. Ambil ini dan pergilah. Ah, ini sangat menyegarkan. Sudah giliranku. Bawa aku ke sana. Lama sekali. Kamu dapat tiri spesial dan area khusus mandi untukmu. Cukurlah. Beri aku privasi. Ups, maaf. I'm a Barbie girl in a Barbie world. Eh, aku tak bisa menyentuh kakiku. Aku butuh bantuan. Wow, uangnya banyak sekali. Kutekar dengan sepatu pot ini. Menarik. Keluangkan sabun ke dalamnya dan tambahkan air sampai penuh. Sekarang Barbie tak lagi kesulitan membersihkan kakinya. Cukup rendam kakimu ke dalamnya sambil bernyanyi sepenuh hati di kamar mandi. Dan tiba-tiba kakimu sudah bersih. Barangnya sangat cerdas. Baiklah, Wednesday. Bug mandinya ada di belakangmu. Hanya bug kecil? Eh, setidaknya pergilah dan beri aku privasi. Ups, aku tak lihat apa-apa. Bugnya bagus. Kamu cuma perlu mengecilkan tubuhmu. Terima kasih sabunnya, Ting. Kamu memang tangan yang baik. Lihat bug mandi itu. Hahaha, dasar pecundang. Tunggu. Apa itu bug mandi? Kamu menyebut itu mandi? Hahaha, oh-oh. Mereka membuat Wednesday marah. Apa yang diarencanakan? Pinjam kepala pancuranmu. Oh-oh, ini akan berakhir buruk. Kamar mandi Barbie butuh sedikit warna. Sekarang bersenang-senanglah. Waktunya membilas. Ada tumpahan masalah di sini. Oh-oh, apa itu piranha? Hewan peliharaanku ingin bermain. Aduh, ada yang mengigitku. Tolong! Petugas kebersihan sedang sangat sibuk. Tapi sepertinya waktunya cukup luang untuk menyentuh perut ibu hamil. Perut ibu hamil? Aku mau menyentuhnya. Begitu besar dan lembut. Apa yang kamu lakukan? Pergi sana! Nih, ambil uangnya dan pergi. Bagus. Sekarang aku kaya dan bisa menyentuh perut ibu hamil. Itu tak cukup. Ambil apistol uang ini. Iya, iya. Akan kau ambil. Oh, ada orang lain yang hamil juga. Akhirnya, perut ibu hamil. Tidak. Jangan-jangan. Aku mau sentuh. Pergi sana. Tertangkap. Tak secepat itu. Syukurlah. Kalau mau, sentuh perut dia saja. Maksudnya perut Wednesday. Tentu saja. Aku mengawasimu. Putri Peach tak boleh disentuh. Terima kasih, petugas. Perut hamilmu begitu besar. Apa-apaan. Siapa bilang kamu boleh menyentuh perutku? Pergi jauh-jauh atau... Tak perlu seperti ini. Aku punya rencana lain. Apa rencana ting dengan duri-duri itu? Mungkin perut Wednesday butuh sedikit dekorasi? Ini tak menyenangkan. Tambahkan lebih banyak duri hingga menutupi seluruh perut. Siapa yang berani menyentuh perut berduri? Aduh, sakit? Bagus, Teng. Tos dulu. Apa rencana mereka hari ini? Wow, apakah itu kereta bayi kerajaan? Akhirnya tiba. Sempurna. Ini uangnya. Wow. Akanku beri sebatang emas jika kereta bayi itu diberikan padaku. Tidak mungkin. Ini emasnya. Ya, ini asli. Kereta bayi emas lebih cocok untukku. Ini tak adil. Aku mau belinya duluan. Sekarang aku merasa bersalah. Aku punya ide. Wow, kereta bayi berhias uang tunai. Ini memang cocok untuk bayiku. Terima kasih. Aku mau kereta bayi bergaya gotik. Satu koin untuk kereta bayi gotik. Akanku berikan yang seharga satu koin. Apakah itu lemari? Apa yang dilakukan si kurir? Dapat. Ah, berhenti lemuncu tiba-tiba. Ini satu-satunya kereta bayi yang bisa kudapatkan. Dah. Hanya sebuah rakosong biasa. WSD tahu cara memberikan sentuhan unik. Jika tak bisa mendapatkan kereta bayi bergaya gotik, aku akan buat sendiri. Untungnya aku membawa cat semprot hitam. Aku lapisi seluruhnya dengan warna hitam. Seperti jiwaku. Sekarang aku tambahkan rantai merah dan perak di sekitarnya. Sebuah selimut. Dan bantal di atasnya. Pasti bayiku akan suka tempat idung barunya ini. Sepertinya semuanya puas dengan kereta bayi mereka. Setiap orang punya gayanya masing-masing. Aku mengecat kuku. Ah, bayiku menendang dan cat kukunya berhentakan. Oh tidak. Bagaimana agar dia berhenti? Oh, mungkin musik akan membuatnya tenang. Ini, gunakan headphone milik ibu. Bayinya kembali berfoto selfie. Ah, akhirnya. Kukira takkan berhasil. Aku mau melanjutkan mengecat kuku. Aduh, bayiku menendang. Aduh, bayi Mario pasti sedang mimpi buruk. Mungkin headphone juga bisa menenangkanku. Tak berhasil. Lebih baik aku meminta bantuan. Siapa yang datang bersama polisi? Itu dia. Pilih stylist yang terkenal. Sana, pergilah. Ini berhasil. Dia menyukai suaramu. Bayi Mario terhibur. Musik membantu bayi-bayi mereka. Tapi WNSD merasa terganggu. Oh, siap. Sekarang bayiku juga jadi rewel. Wow, bayinya mengamuk. Tunggu. Aku jadi ingat. Apa yang akan WNSD lakukan dengan kaleng kosong itu? Sambungkan kaleng dengan tali. Ini bisa berfungsi seperti telepon, jadi bayiku bisa mendengarkanku. Pada malam yang berbadai, ada monster besar yang menyeramkan. Ini berhasil. Memang, untuk membuat bayi WNSD tidur hanya dengan cerita horor. Bagus. Dia tidur. Aku juga akan tidur. Oh tidak. Mami longlek sepertinya punya masalah dengan perut hamilnya. Perutku sangat gatel. Tolong angkat bajumu. Astaga. Guratan itu yang membuatnya gatel. Aku harus menggaruknya. Hentikan. Kamu akan melukai dirimu sendiri. Sebaiknya aku membargulmu. Supaya kamu tak bisa menggaruk perutmu. Apa? Lepaskan aku. Aku akan segera kembali. Ini kesempatanku selagi dia tak melihatku. Untungnya aku punya tangan yang elastis. Sedikit lagi. Oh tidak. Hati-hati. Ada kaktus. Hei. Kembali. Kamu hampir tersusuk kaktus. Oh, tanaman lidah buaya. Potong daun lidah buaya dan ambil gelnya. Tambahkan sedikit minyak kelapa. Ini dia hasilnya. Krimanti guratannya siap. Ambil sedikit. Dan oleskan ke guratan. Tada. Guratannya pudar. Hah. Rasanya leka. Terima kasih, dok. Berapa yang harus aku bayar? Gini saja. Tunggu. Aku lupa untuk melepas skateboard golnya. Ups. Sepertinya kamu akan pulang dengan renjangnya. Sampai jumpa. Akan ku dengarkan detak jantung bayinya dulu. Bagaimana hasilnya? Aku harus melakukan WSG. Tunggu. Di mana alatnya? Aku yakin aku baru saja meletakkannya di sini. Hah? Kabelnya terpasang di tempat lain. Kemana arahnya? Tunggu. Itu menuju ke mulut saudara Winnesday. Ada yang bisa kubantu? Patsley. Keluarkan itu. Oh baiklah. Kalian ini tak menyenangkan. Tunggu sebentar. Alatnya terjebak di perutku. Baiklah. Sepertinya sudah keluar. Oh tidak. Alatnya penuh air liur. Terima kasih. Sepertinya aku akan muntah. Itu bayimu. Oh. Dia mirip denganmu. Hah? Apa yang kamu lihat? Kamu mau aku menembakkan panah ke matamu? Hayah! Oh. Panah yang memantul ke seluruh ruangan. Netflix and SD sangat luar biasa. Dia memang putriku. Astaga. Kukira aku akan mati. Wah. Ada yang tidak bisa berjalan lurus. Sepertinya dia sekarang disebut momi berkaki bengkok. Hah? Aduh. Wah. Kamu baik-baik saja. Tunggu. Apakah itu? Astaga. Kakimu membusuk. Aku harus menutupi dongku. Oke. Mari kita bersihkan kakimu. Aku punya sepatu khusus. Sempurna. Isi dengan air terlebih dahulu. Kemudian tambahkan daun hijau segar. Tambahkan juga sedikit sabun. Sepak kaki untukmu sudah siap. Celupkan kakimu. Oke. Semoga ini berhasil. Aku belum pernah merasa begitu serileks ini. Apakah berhasil? Oh. Nyaman sekali. Akhirnya aku bisa bernafas. Selanjutnya kulit yang mengelupas harus dibersihkan. Astaga. Ada banyak sekali. Letakkan siput dan biarkan mereka melepaskan rendir. Jangan khawatir. Kita tak terburu-buru. Kita bisa bersantai siput. Selesai. Kaki-kakimu halus seperti mentega. Waktunya untuk pergi. Wow. Berhenti. Kamu tak boleh memakai sepatu bau itu lagi. Aku akan memberimu yang baru. Sandal berbulu dan lembut. Oh. Keren. Aku tak sabar untuk mencobanya. Terima kasih dong. Wow. Rasanya seperti berjalan di atas awan. Tak ada yang lebih enak daripada sandwich untuk makan siang. Hah? Iuh. Bau sandwich ini membuatku mual. Aku akan muntah di sini saja. Sepertinya ada yang makan laba-laba untuk makan siang. Oke. Sepertinya sudah selesai. Selesai. Napsu makanku jadi hilang. Rasanya sangat aneh. Tidak. Baunya membuatku mual juga. Kita bisa apa lagi? Oh. Aku punya ide. Ku dengar. Menggosok pergelangan tangan dengan keras bisa meredakan mua. Cobalah sendiri. Tidak. Aku lebih suka menggunakan tangan. Ting. Ayo pijat pergelangan tanganku. Terima kasih atas bantuanmu, dokter. Tak masalah. Astaga. Aku harus membersihkannya dan melupakan makan siangku. Menjijikan. Sepertinya Ariel sedang menjalani USG. Oh tidak. Air ketubanku pecah. Mereka terus jatuh. Ini artinya kamu akan melahirkan. Tolong aku. Tarik napas. Dan dorong. Bayinya kelihatan. Tunggu. Ini kan telur. Di mana bayimu? Cepat. Petakan telur itu di dalam air. Baiklah, baiklah. Sepertinya telurnya harus masuk ke dalam akwarium. Pelan-pelan. Ada yang terjadi pada telurnya. Telurnya akan menetas. Telurnya menetas. Apakah itu ekor putri duyung? Lihatlah bayi duyung ini. Ayo bertemu dengan ibumu. Oh, anakku. Ikan kecilku. Ibu sangat mencintaimu. Dia manis sekali. Tidak. Mutiara-mutiaraku. Wah, kamu mengagetkanku. Coba kulihat. Kelumut tiara putus. Aku tidak bisa berhenti menangis. Itu saja. Kukira ada keadaan darurat. Hah? Apakah itu SpongeBob Squarepants? Bagus. Aku perlu spons. Tada. Kacamata Spons. Ini cocok untukmu. Ini pasti akan menampung semua air matamu. Lihat semua air mata ini. Ngomong-ngomong soal darulang, tak ada lagi pipi berlumur air mata. Terima kasih, dokter. Kamu benar-benar sangat membantu. Jadi kamu merasa ingin bersin? Ha, ha, hachuh. Iuh, tendirnya banyak sekali. Kamu bisa gunakan tisunya tadi. Apakah itu laba-laba? Sepertinya kamu terkena flu laba-laba. Kamu harus minum sirup batuk ini. Dan kamu akan baik-baik saja. Ini dia. Aku tak mau. Baiklah, kamu bisa minum obat, Bill. Ah, jangan, Bill. Oke, oke, tenanglah. Akan kupikirkan cara lain. Oh, aku tahu. Perawat, kemarilah. Minumlah obat batuk ini. Baiklah. Itu terlihat menjijikan. Ini, ambil sedotan ini dan minum darah si perawat. Hooray. Selamat minum. Saatnya menyuruh berdarah. Hmm, ini darah segar. Perawat sedang minum obat batuk. Jadi, si vampir juga sedang minum obat dari darah perawat. Trik yang bagus. Astaga, kamu menguras semua darah si perawat. Inilah bayarannya, dok. Terima kasih. Semoga harimu menyenangkan. Ada sesuatu yang mengganggu Ladybug. Hai, ada yang bisa gue bantu? Duduklah. Ini memalukan. Masalahku ada di bawah topik ini. Rambutku mulai rontok. Lihat, ada rambut rontok lagi. Bagaimana cara menanganinya? Oh, aku tahu. Saatnya bereksperimen. Bahan pertama, serun pertumbuhan rambut. Selanjutnya, pelebat rambut. Aku sedang menggunakan resep yang bagus. Tuangkan semuanya ke tabung terpisah. Tadah, semprotan penumbuh rambut. Aku akan semprot sekarang. Seharusnya efeknya cepat. Wow, rambutku kembali. Terima kasih, dokter. Sudah kubilang dan berhasil, kan? Hah? Kenapa jadi gatel? Ada apa lagi? Sepertinya ada daun tumbuh di kepala aku. Kenapa ini bisa terjadi? Mengapa tumbuh tanaman di kepala aku? Jelaskan ini padaku. Sepertinya aku tak sengaja menggunakan semprotan pupuk. Pasti mengesalkan jika ada antrian panjang di toilet ketika kamu kebelet. Aduh, lama sekali. Aku harus buang air kecil. Aku tahu. Aku bisa memotong antriannya. Aku berhasil. Sedang apa kamu? Aku kebelet dan aku hamil. Bisakah aku masuk duluan? Kamu itu tak spesial. Tapi aku bisa memberimu bom spesial. Kumohon. Hah? Ada bom! Wow, ada apa ini? Oh tidak, itu bom. Semuanya berlindung. Oh, sikap manisku tak berhasil. Aku tahu cara membantu wanita yang kesulitan. Untungnya aku membawa alat ini. Hey, perlu buang air? Gunakan toilet cangkir portable ini. Coba aku lihat. Wow, sepertinya ini membantu. Terima kasih, dokter. Aku cuma perlu tempat. Sepertinya di sini bisa. Cangkir ini bisa membesar. Aku bisa buang air sepuasnya. Fiu, lega sekali. Selesai. Kamu bisa mengambilnya kembali. Ini menjijikan. Aku harus menjauhkannya dari hidungku. Selesai. Tidak. 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 Tidak.